Di hari pertama kerja sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo atau Jokowi berusaha memperlihatkan citra merakyat dan didungung-dungungkan selama ini. Ketika melakukan tujuan kerja di beberapa wilayah Jakarta, selasa 16 Oktober ini, Jokowi membuktikan komitmennya untuk tidak menggunakan pengawalan for rider dan prosedur pengamanan lain yang berlebihan. Selain untuk lebih merasakan realita yang dialami warganya, upaya ini juga untuk menghemat anggaran. Sekedar perbandingan, anggaran untuk pengamanan serta pengawalan dengan for rider tahun 2012 mencapai 612 juta rupiah. Padahal kebutuhan anggaran untuk beberapa masalah yang di ibu kota masih banyak. Dalam kunjungannya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, agenda utama Jokowi adalah mencanahkan pengerukan selokan serta pembangunan rumah deret. Belum kita ini baru ingin melihat disini tanahnya-tanahnya siapa, rumahnya seperti ini harus siapain. Sehingga kita dengan Pak Wali Kota, dengan Dinas Perumahan, dengan PU semuanya. Ya, Jakarta butuh pemimpin yang mengerti kebutuhan masyarakatnya. Kepekaan dalam memandang masalah serta mencari solusi yang tepat adalah syarat mutlak untuk menjadi pemimpin di kota yang dirundung masalah berlatis dan multi aspek ini. Terima kasih telah menonton!